Ya gue sih gak tau yang lain soalnya Gue taunya itu Sekarang malah udah tua mulai kayak Misalnya rintas darat ke Jogja Liat kota di jalan keluar tol gitu Kayaknya kalau mulai ulang bisa nih di kota itu Untuk diam disitu aja Iya bisa kayaknya Tapi lu dulu SMA orang yang seperti apa? Saya tuh STM Di Monokar itu ada STM Ya belajar-belajar biasa Karena STM dan ya walaupun Jumatnya tawuran Tapi tidak apa-apa gitu Ya dan itu Gue akan merasa itu akan jadi Kehancuran anak-anak jaksel Oh karena dari kecil besar Ya karena Halo semua lagi dengerin podcast Alminggu Bareng gue Adriano Kalbi Dan mestinya Habis ini Ada Tureoza yang jangan sampai lu kelewatan Dan langsung aja Dia disamping gue udah ada Jadi ceritanya Tadi saya tidak mengenali sosok beliau Sampai akhirnya Dia ngebawain acara stand up kami Waktu persiapan spesial di Olive Dan luar biasa pecah dan lucu sekali Dan saya langsung Ini kayaknya harus jadi opener Kasian banget Ditanggepin sama orang Cuma pengen jadi opener Itu kan sebetulnya sisa-sisa feudalisme ya Udah bareng saya Anpa bedah Selamat datang Selamat datang bang Sebelumnya terima kasih sekali Tidak tau ya Mungkin saya beruntung juga Karena jujur ya bang Ini bukan saya peres Bukan saya mau puji-puji Saya dengerin podcastnya bang Itu dari 2015 Jaman soundcloud Saya ingat sekali 19 November itu episode 15 Berarti Kalau tarik mundur ke belakang Mulai sekitar Agustus Kalau tidak salah Dan aduh jadi opener Dan akhirnya bisa dipump sini Aduh senang sekali Karena ini bang Ini bukannya saya menyela ya Kita di Saya kan hitungannya komika lokal kan Dari daerah Saya dari stand up indo Jogja gitu Kita di daerah-daerah Bang Adli tuh jadi panutan Kita tuh selalu kasih nama orang nih Misal kalau kita lihat Gaya stand upnya Bang Adli Kayak kan pegang mic gini kan Ini dia komika selanjutnya Adriano Kolbinya Jogja Waduh Luar biasa Dan saya yakin Tiap daerah pasti punya Adriano Kolbinya Waduh Waduh Semarang ada Jogja Tidak tau daerah-daerah lain pasti ada Waduh Terima kasih Tapi emang senior lain gak ada yang segitunya Ayo lebih Tidak Kan sudah dikasih tau Be yourself Jadilah diri sendiri Tapi namanya panutangnya Tapi enggak lah Maksudnya Ini dishooting pas Ulan tahunnya Bang Adli yang keempat puluh Gila ini yang buat sayang Nambah-nambahin kontennya Masih roll nih Oh anjir gokil Ya Allah Kayak apa aja Nggak usah Nggak usah lama-lama Oke langsung lagi aja Apa ya Nggak gini Sebelum Aan Papeda tuh ide siapa Nama Aan Papeda Jadi gini Saya tuh kan anak rantau Asal saya tuh dari Manokwari Papua Barat Manokwari Papua Barat Jadi pertama kali stand up 2014 2014 pertama kali stand up Saya punya materi Ada tentang Papeda Jadi hari itu kita kayak tema makanan Jadi stand up Indo Jogja tuh Sesekali bikin tema-tema gitu Oh oke oke Open micnya Hari itu dapat yang makanan Kan biasa kan Kayak orang Kalau komika dapat keresahan Dikasih tema kan Yang dekat-dekat dengan dirinya aja Makanan dari Papua Asal Apa ada yang bahas gudek Lain-lain Papapeda Dan Alhamdulillah lucu Lucu Ya lucu lah pokoknya hari itu lucu Open mic lucu Pecah Ya sudah orang-orang kayak Ini kok Open mic selanjutnya dipanggil Anpappeda 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 gitu Sampai sekarang Gue tuh sebetulnya salah satu yang Paling bikin gue bersyukur banget Dan Keluar dari Gelembung Jaksal Sentris Keluar dari Gelembung Sentris Melihat kipra-kipra Seperti Indaji Andofi Jovi Itu sebetulnya Gue itu berasal dari Gelembung yang sama Betul Sampai akhirnya Gelembung itu Tadinya masuk SMA Negeri Saya kira sudah pecah Ternyata tidak Ternyata Begitu nyoba stand up Baru lebih pecah lagi Lebih luas lagi Karena negeri Kebetulan di 70 70 kan Jadi tidak Ya negeri Tetap di Jakarta Selatan lah Jadi tidak pecah-pecah banget Itu ya Perkumpulannya ya Kalian-kalian juga Terus kayak Saya jadi orang Jakarta Selatan Yang ngomong Wicis itu Karena kebetulan Gue di luar negeri Sampai akhirnya Pokoknya Berstand up lah Ketemu lah Masyarakat sipil lainnya Sipil lainnya Terutama yang timur-timur Maksudnya Ya kalau Sekedar Perjalanan darat Lintas Misalnya Jakarta Sampai Sumatera Barat Karena ibu dari Sumatera Barat Terus Atau Jakarta Sampai Bali Jalan darat Itu paham Tapi di luar itu Tidak paham Kalimantan tidak paham Sulawesi tidak paham Lebih ke timur lagi Tidak paham Sampai lah ketemu Wah ketemu yang namanya Mamat Ketemu ini Wah rame nih Tapi Terus ketemu Lu kuliah di Jogja Jogja 13 Teknik informatika Teknik informatika gokil Bersaudara berlima Lima saudara Lima-limanya Kuliah Kelar S1 Semua Luar biasa Itu bahkan Gak gampang Apa Bisa mencapai itu Lu memang pengen selalu kuliah di Jogja Kuliah ini Atau memang Merasa Lebih besar pengen merantaunya Jadi gini Orang tua saya itu kan Merantau juga Orang tua saya ini dari Jawa Timur Jawa Timur Opsi merantaunya pertama kali Dalam kepalanya adalah Papua Padahal kalau Jawa Timur Ada opsi Surabaya Malang Jakarta lah jauh-jauh Beliau tahun 80-an Langsung Naik kapal ke Papua Jadi ketika saya lulus Saya bilang mau merantau Dia tidak punya senjata Untuk menahan saya Jadi Oh yaudah Yang penting baik-baik aja Akhirnya opsi pertama Jogja Ayah itu orang mana? Bima malah Mama Jawa Bapak Bima Cuma mereka pun Ketemunya disana Sama-sama pelarian Dari keluarga lah Ya bener Sumpah Ini juga sama Mama dan sama Bapak Tidak nonton Kau tidak apa-apa Ya kan Gak ada yang dihina Gak ada yang Nah Tapi lu dulu SMA orang yang seperti apa? Saya tuh STM Di Manokar itu ada STM Ya belajar Belajar biasa Karena STM dan Ya walaupun Jumatnya tawuran Tapi tidak apa-apa Karena disana sekolah sedikit Jadi itu-itu aja STM ya ada Tapi cuma satu STM Maksudnya Bercita-cita besar gak? Maksudnya apa yang Tidak Tidak Hari itu Hari itu bisa hidup Saya tuh dalam Sampai sekarang ya Saya hari ini bisa hidup Sampai Februari tahun depan Ya udah tidak apa-apa Tidak yang Tapi teman-teman saya Daerah sana tuh Kepengennya tuh kayak Tentara Polisi Oke Itu sangat Itu susah Menurut saya susah Lalu apa yang terjadi Pada saat ke Jogja Dan Wah Segitu jauh Perbedaan Jauh Menokwari Jogja itu Jauh sekali Jauh Dari Ya Penduduk Fak-fak sama Menokwari Maju mana? Kira-kira Aduh Kita tidak bisa bandingin sih Tapi gambarannya Manokwari itu Ibu kota Provinsi Papua Barat Saya belum pernah ke Fak-fak Belum pernah? Tapi kalau soal Papua Maju-majuan Jayapura lebih maju Jadi tidak bisa Head to head Manokwari dengan Fak-fak Itu ya sama-sama maju juga Oke Lalu Abis itu Sampai di Jogja? Kuliah Terus ketemu Pergaulan-pergaulan Ketemu stand-up 14 Karena saya injakkan kaki pertama Itu 13 2013 Ketemu Jogja Stand-up Indo Jogja 14 Ya udah belajar stand-up Sampai sekarang Perubahan mindset Lebih merubah mindset mana? Belajar stand-up Atau sampai di Jogja? Stand-up sih Stand-up ya? Sampai Jogja tuh Oh yaudah Oh ini orang-orang kuliah Datang dari berbagai daerah Akhirnya saya kenal Teman-teman saya dari Kalimantan Ada Atambua Pokoknya nama-nama Yang belum pernah dengar Ketemunya di kuliah Oke Tapi mindset Kemudian pemikiran Untuk kreatif Di stand-up Nah ini menarik Apa? Masih inget gak Momen dimana kayak Ternyata saya tidak perlu Hidup dengan nilai-nilai ini Nilai-nilai seks bebas Tidak 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 Ya walaupun di Jogja Banyak yang beri seks juga Tapi tidak 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 mengejar itu sih Karena untuk awalnya Saya kenal stand-up duluan Bang Kenal stand-up duluan Gak tapi kan memang ada Gak tau ya Memang kan stereotype-nya kan Kayak gitu Katanya kalau berkesenian tuh Pikiran jadi liar gitu Ada pakem-pakem yang akhirnya Dibongkar gitu Mencari Kayak Lu mulai tau Oh ini nilai ini Kayaknya diturunkan oleh orang tua dan budaya Tapi saya mungkin gak kayak gini Ada independensi itu dong Masa gak ada sih? Paling di konteks merantaunya itu Konteks merantaunya Konteks merantaunya Jauh dari orang tuanya Tapi kalau sampai yang Free sex atau apa-apa Atau Perdoluan Jackson lainnya Mungkin Bang Adli aja yang dapat Saya tidak Kalau ini lebar gue Walau anjing Saya emang gak pernah dengar Cerita anda Ingat Momen apa Yang bikin jatuh cinta Mas stand-up? Ya itu 14 Jadi saya pertama kali open mic Naik itu Kalau tidak salah 14 April atau Maret gitu Dan pecah lucu Lucu Selucu-lucunya Dan Oh akhirnya bisa diterima Oh ternyata kita Stand-up tuh begini gitu Bikin orang tertawa Karena tantangan stand-up kan Besar sekali Kita tidak kenal manusia di depan Terus kita Bikin mereka tertawa Akhirnya bisa Dan yaudah Jatuh cinta Diulik-diulik Tidak lucu Audisi-audisi Tidak dapat Yaudah Akhirnya masyarakat sipil Biasa aja Lanjutin hidup aja Jadi Akhirnya stand-up Jadi hobi Senin Jumat kerja Sabtu cari tempat open mic Atau ngejob Atau apapun itu Yaudah stand-up gitu Tapi tadi ada ambisi Jadi bintang ada Tidak terpikirkan Karena kayaknya bebannya besar Misalnya kayak Bang Adliano Kolbin nih Sudah 40 Bintang hitungannya kan bintang juga kan Pasti dalam Bintang mau jatuh Tidak bang di Wikipedia ada Sumpah SMA 70 Kuliah di Australia ada Ya tapi kan Maksudnya Kalau Ya mungkin gue Perspektif gue tuh Gue terlalu lama melihat industri ini Maksudnya meskipun dulu Belum stand-up Tapi kan dulu di periklanan Jadi bekerja dengan orang-orang yang Di industri karakter itu sudah lama Kita lihat Siapa itu Yang jadi Istrinya Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur Arwi Basim Oh tau Iya Gue liat dia dari kecil Gue liat dia Maksudnya jadi bintang sinetron Jadi duta Waktu itu Provider Sim card Terus Sampai akhirnya Maksudnya Gue liat jatuh bangunnya Arumi Basim Gue liat Marsanda belum kayak sekarang Liat gue Masih di Bidadari ya Sama Bonbon ya Jadi Merasa Bahwa Dan gak pernah merasa dekat Mungkin lu mengalami media yang berbeda Jadi kayak Panji aja tuh jauh Padahal Panji dan gue itu Beda satu pertemanan aja Itu di Jakarta loh Ajin seluas itu Nah Oh itu Ini nih Jadi di Manokwari Itu kota kecil bang Kita saling tau Jadi saya bisa saja Di Lampu Merah Ada yang tegur saya Aan mau kemana Di Jakarta atau di Jogja Tidak akan Seperti itu Sekecilnya Manokwari Bahkan kita bisa mengidentifikasi orang Misalnya ada yang kecelakannya Di Manokwari Eh kemarin kecelakan Siapa Itu yang pake motor ini Helmnya hitam Sudah Oh sini Selesa Jadi sekecil itu Dan kita saling kenal Seperti itu Tidak kayak yang jaksel Kayak begini Apa pernah ada pikiran Kayak Kayaknya ada kolam yang lebih besar Daripada ini Nah Saya ketemunya mungkin di kuliah itu Akhirnya merantau Karena saya kepikiran juga Aduh kalau stay di Manokwari Kayaknya pertemanan ini Ini aja Saya tuh tidak ada pikir Kenal Stena apa-apa Justru di Jogjanya baru kenal Kayaknya tau besar Yang menghalangi orang merantau itu Apakah hanya ekonomi Apa ada faktor lain Orang tua sih Orang tua Nah untungnya Saya ada di orang tua yang Terserah jalan-jalan saja Yang penting Sehat Kabar-kabar Gitu-gitu Tidak nahan-nahan Iya Jadi banyak ya orang Misalnya tumbuh Dalam lingkungan yang kecil Tapi tetap Yaudah disini aja Dan Yaudah baik-baik aja Betul Karena bisa jadi Mereka stay Karena ya nyaman Makan ada Apa-apa Pertemanan Pulang kerja jam 5 Nongkrong lagi Main kartu sama teman-teman Kompleks Yaudah selesai Nah itu menanggung Jadi kalau balik Reuni SMA masih? Masih Kalau memang hari itu ketemu Karena saya balik Mana Korea Satu tahun satu kali Teman-teman-teman udah menikah? Banyak-banyak Udah menikah Banyak yang belum juga Berasa gak perbedaan hidup Dan misalnya pola pikir Beda Pasti-pasti Pasti beda Beda sekali Jauh sekali Tapi itu bukan hal yang Untuk dibahas disana Yaudah hari itu Kita kumpul-kumpul aja Kalian makan apa Kemarin sekolah Gimana gitu-gitu Selesai Nah Lu dateng dari tempat itu Ke Jogja Sampai di Jakarta Jakarta juga tempat kerja Di media Lumayan gitu ya Terus stand up Yang bikin belum patah apa? Patah nih apa? Mimpinya atau? Mimpi patah maksudnya Kayak beratnya ternyata Jakarta gitu Oh iya Saya belum dapat patahnya ya Karena ini ya Tidak tau fun fact Atau trivia Mengejar cinta SMA Waktu itu Kayaknya settle down Sama yang kemarin Tidak Yang belakang Sudah belakang Pokoknya belakang Belakang Tidak ada Mau kejar-kejar belakang Jadi Bang Adli Saya ini kan dari Jogja Saya injak Jakarta Pertama kali untuk stay Itu 2022 Januari 2023 Dan saya tuh Belum betah di Jakarta Karena menurut saya Jakarta aneh Entah manusianya Pergaulan Macetnya Jadi Saya injak Jakarta Paling lama tuh 15 hari Hari ke-16 Hilang Jogja Tidak pernah yang lebih dari itu 20 hari aja belum pernah Injak Jakarta Padahal disini ada kos Ada teman-teman Cuma aneh Sampai sekarang belum terima Jakarta Cuma karena tuntutan kerjaan Ya gue sih gak tau yang lain soalnya Gue taunya Sekarang malah udah tua Mulai kayak Misalnya rintas darat ke Jogja Liat kota Di jalan keluar tol gitu Kayaknya kalau mulai ulang Bisa nih di kota itu Untuk diam disitu aja Iya bisa kayaknya Belum siap Jakarta Apalagi Apalagi spesifik Jaxel ya Karena saya di Jakarta Area Ampera Iya Wuh Itu Saya baru tau juga Ampera Kemang Terlalu chaos Terlalu chaos Gue tuh Tapi gue tuh Gue tuh sebetulnya ngerasa iri Kenapa gue ngajak ngomong lu tuh Karena gue tuh iri Karena Karena gue rasa hidup lu Lebih kaya daripada gue Kaya dalam artinya apa? Pengetahuan Iya Pastinya luas gitu Lu udah dari Manokwari Ampe Ampera Lu bayangin aja Gila Ini saya paling senang sekali Kalau Saya tuh sering Kayaknya seminggu sekali Paling hilang Jogja kan Jadi saya punya Kayak story Pastinya saya senang bikin kayak gini Sesekali Sesekali gejayan Sesekali senayan Wah itu Pokoknya saya cari pandangan kata Misalnya nih Sesekali pasar minggu Sesekali canggu Karena menurut saya Karena mungkin saya juga belum berkeluarga ya Belum ada ikatan gitu Jadi teman-teman saya tuh selalu iri Balas balas Loh An kemarin Senin kan di Pasar Minggu Kenapa sekarang sudah di Jogja gitu Ya gimana Stok konten banyak Tinggal posting Tapi memang menurut gue Gue gak tau ya Apakah ini jadi seksis atau gak Tapi khususnya lelaki Menurut gue memang harus Merantau dan liat perbedaan Dan lo harus nemuin Kolam-kolam lain Ya diri lo sendiri Karena Lo gak mungkin jadi pribadi yang Cuma Membawa nilai-nilai Dari budaya dan keluarga lo saja Betul-betul Dan ini kayaknya sabang sampai merauke bang Karena setiap daerah tuh kan Pasti ada kayak Misal Sumatera atau apa kan Laki-laki harus merantau Bahkan Sumatera sebagian kan Laki-laki memang harus merantau Ya dan itu Gue akan merasa itu akan jadi Kehancuran anak-anak jaksel Oh karena dari kecil besar Ya karena Dan semua berubah Misalnya yang megang skena Yang musik Musik film yang laku di pasaran Itu sekarang Apa dikuasai non-jaksel menurut gue Betul Kedaerahan Dan Dan jakselnya itu Kalau misalnya mau tetap relevan Dia harus terjun kelas Terjun kelas dalam artian Ya terjun kelas Maksudnya dia harus bisa mulai Melepas kejakselannya Menurut gue sejak kenaikan koplo Wah itu Itu Jaksel yang dulu dikenal sebagai jaksel Itu udah gak ada Betul Apalagi jaman gue ya Maksudnya Gue tuh tumbuh dengan Ada apa dengan cinta Tau Film terkeren sepanjang masa Masih Quickie Express Dan Apa Janji Johnny Era itu Nah era-era itu kan Orang-orang itu sudah gak ada Sebetulnya Orang-orang itu sudah tidak keluar Ya mungkin gue masih keluar Karena Tuntutan ini Tapi kan ngobrol Udah gak nyambung Betul itu cuma jadi kenangan-kenangan Terus kalau Mau memaintain Pasarnya Point of view Dan standart Bahwa Musikalitas dan karya itu harus seperti ini Mati dia Tidak bisa Meskipun Gue pun juga tidak bisa Membuang 100% Apa yang bikin Diri gue Tapi Tapi kan berusaha untuk Kayak Ini gak Gak jadi kayak Ah lo emang gak ngerti semua Gitu Iya sih Jangan-jangan Habis di sosmed Habis Karena kemarin saya baru lihat Potongan Wang Adli juga Dengan Indaji Feminis Kalau tidak salah Oh iya habis Di tiktok ya Di tiktok Habis Indaji kayaknya habis Indaji kayaknya habis Nah Indaji sebetulnya juga produk itu Dan jadi Kita waktu itu ngobrol banyak tentang Mungkin karena Ya gue Di advertising Jadi gue Lumayan punya kesadaran Tentang Sosial ekonomik status orang Dan itu sangat Sangat membukakan pikiran Belajar ini ya Ses juga ya Jadi Itu akan kayak Oh Ini gue gak 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 bisa hidup Kayak begini Di Gelombung-gelombung ini aja Betul Karena kayaknya Kalau Yang saya lihat ya Entah Fenomena di sosmed Yang rame-rame itu Karena Misalnya nih Bang Arli Indaji Ada paling baru Bang Coki sama Indaji Habis Karena kayaknya kalian di Itu-itu saja Tidak tau Ternyata di luar sana Ada CSC Ada CSDE Gitu-gitu yang Ya tidak tau Ya kalau gue sih Senang gue kemarin juga Ntar akan ada tayang Bareng Base Indo tuh Oh tau Ya itu juga Gue senang karena gini Gue senang karena Gue yang tua masih dianggap Sama yang muda Meskipun pas gue teliti Backgroundnya Oh ya lama di luar negeri Apa yang gue tau Lu kayak gue jaman dulu Ini nih wajib dibeli Ini Oke lah dibeli Nah ini nih Yang gak kalah penting Wajib dibeli Sekarang saatnya Bayar Loh Aduh Aduh Gimana ya Keinginanku tuh banyak Tapi Uangku gak banyak Mau kerja di Jogja Wemernya kecil Aduh Aku harus gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax